Wakil Gubernur Aceh Nova Irian Shah memuji berbagai program CSR Bank Indonesia yang dinilai tepat guna. Bank Indonesia, kata wagup Nova, juga telah menunjukkan perhatian ekonomi berbasis muatan lokal kepada masyarakat Aceh. Apa yang telah diberikan selama ini merupakan kontribusi penting BID Aceh. Ujar Nova dalam seremoni serah terima jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Bank Indonesia Provinsi Aceh kini dipimpin oleh Zainal Arifin Lubis, mantan Kepala Divisi Departemen Statistik Bank Indonesia. Ia menggantikan Ahmad Farid yang telah menjabat sejak akhir Oktober 2015 lalu. Farid kini menuduki jabatan sebagai Kepala Divisi Departemen Regional 3 Bank Indonesia. Bank Indonesia, kata Nova, sangat aktif membangun koordinasi dengan pemerintah Aceh, khususnya dalam memantau kondisi perekonomian. Namun demikian, wagup meminta agar harmonisasi terus ditingkatkan, termasuk dengan semua elemen yang ada di Aceh. Bank Indonesia diminta untuk menunjukkan peran perbankan sebagai pusat data dan informasi ekonomi melalui kajian dan survei yang dilakukannya di lapangan. Sementara Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, mengatakan rotasi kepemimpinan di tubuh perbankan penting untuk mengasah kepemimpinan. Sugeng menargetkan Bank Indonesia bisa menjadi bank kredibel dan terbaik di regional Asia. Selamat menikmati.